itu pasti dinisanya ditutupi oleh kain yang bermatam-matam entah itu kafan atau warnanya putih atau hijau seperti itu ini maksudnya seperti apa Pak? oh begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Gerbang Pulau Madura di suri yang cerah ini kami bersama Pak Dido Ing sedang melakukan ziarah ziarah di pemakaman wajib akhir-akhir ini ada beberapa pertanyaan orang entah itu langsung ataupun via media sosial kepada saya khususnya rata-rata menanyakan pertanyaan mereka sama Pak Didi apakah pujuk itu? karena fenomena pujuk sepertinya kalau menurut saya pribadi karena saya kurang paham sebutan pujuk ini hanya ada di Madura atau hanya suku Madura yang memakai istilah pujuk yang ada kan pesaraian atau astanah boleh dijelaskan pengertian pujuk itu sendiri Pak Didi ah begini sahabat-sahabat dinasiku akhir-akhir ini memang marah terutama di Madura apalagi yang di Jawa sudah pada bermunculan mungkin di tahun-tahun sekarang ini sudah saatnya beliau-beliau yang sudah meninggal itu sudah memberikan lampu lampu saya tenanglah saya seantainya ngomong iya iya pujuk itu sendiri adalah bahasa Madura artinya adalah sebuah julukan yang diberikan oleh orang-orang muslim Madura kepada seseorang yang sudah meninggal lebih dari 50 tahun usia usia pusaranya dan beliau menjadi pemandu atau panduan dalam mengerjakan ibadah secara traktur artinya penyebar agama kontinuitas serta menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat di sekitarnya bahkan sampai dikenal malah dikenalnya ini keluar daerah wilayah itu sendiri misalnya di satu kampung nah ini dari kampung ini akan merembak ke desa kemudian ke desa sebelahnya bahkan sampai ke Jawa dan lain sebagainya akhirnya dimana beliau bermukim itu beliau selalu mencarikan solusi dalam kesulitan di tengah-tengah masyarakatnya baik secara ekonomi sosial dan budaya itu pengertian pujuk-pujang sebenarnya orang yang bisa dimintai nasihat semasa beliau itu masih hidup kemudian bahkan ini bahkan kita bisa saksikan saja sendiri bisa memberikan penghasilan kepada orang yang masih hidup coba secara ekonomi secara ekonomi ke orang-orang penduduk sekitar dari dari pujuk itu sendiri misalnya jualan atau apa ketika ketika ada orang datang salah satu diantaranya karena memang orang Madura sangat mensakrapkan dan menghormati pujuk itu sendiri sekarang begini Pak D ada beberapa bukan beberapa sih semua yang saya lihat sebetulnya semua yang saya lihat atau pujuk yang pernah saya siarahi itu pasti dinisannya ditutupi oleh kain yang berwarna-warna putih entah itu kafan atau warnanya putih atau hijau seperti itu ini maksudnya seperti apa Pak? begini pada umumnya orang yang siaroh itu memandatkan doa kepada beliau nah diantara doa-doa itu terselip niat kalau hajat saya terlaksana saya akan menghadiahkan selembar kain entah itu entah itu dari sutra entah itu dari satin dan lain sebagainya kenapa dimana-mana itu sering muncul itu ya itu hanya karena rasa penghormatan rasa penghormatan yang tinggi niat dari orang yang siaroh itu apabila khabun hajatnya jadi selain terima kasih juga kepada Allah biasanya mereka bersedekah ya, ya, ya betul, betul bersedekah melalui apa? melalui rasul kalau orang madura jadi dimakan bersama kemudian baru bahasanya kalau waktu saya kecil itu bencagen bencagen ada memang di kampung saya itu dulu kalau bencagen memang disitu utama tradisi madura tradisi kita turun tanah torontana torontana itu pasti bencagennya ke ini ke buju sekarang mengenai apa namanya adakah pengaruhnya ke batu nisan ini sendiri ketika tertutup tertutupi misalnya buju ini di tempat terbuka karena ada beberapa buju non-non-non-seporah tidak tidak mau dicongkop katanya ada beberapa adakah pengaruhnya kira-kira ke batu nisan itu sendiri ketika sudah ditutup dengan kain kafan ini kalau batu nisan itu asli ketika beliau wafat kemudian batu nisan itu masih tetap itu asli tadi pertama keuntungan yang lainnya adalah tidak rusak atau tergerus oleh cuaca kerugiannya kerugiannya ya karena itu lembab apalagi pas di musim hujan lembab itu akan berlumut kalau sudah berlumut ini akan menutupi pori-pori dari batu itu sendiri kerugiannya di situ keuntungannya alhamdulillah kalau kena panas itu seperti badan seperti badan terlindungi kerugiannya ada untung ruginya juga jadi semisal secara berkala dibuka dibersih kebiasaannya biasanya kalau berkaitan dengan membuka kain yang menutupi pusara itu pada waktu menjelang haul untuk mengganti untuk mengganti yang lama sekaligus pemeliharaan pemeliharaan kebatu nisan itu sendiri tapi bukan bermaksud langganan bukan bermaksud langkah benar tapi kadang-kadang ya mohon maaf ada yang tidak pernah dibuka sama sekali betul saya pernah lihat itu kalau sudah tidak pernah dibuka ya kerugiannya itu di dalam mesti ada binatangnya itu apakah itu kadang-kadang jengking kalau lomong enggak kadang-kadang di situ dan kain kafannya ini lengket sampai lengket ke nisanya pernah saya lihat yang seperti itu Pak De jadi juru peliharanya waktu aduh Pak gimana cara bersihkannya gitu ya seperti itu mungkin ada mungkin lagi yang mau disampaikan tentang pujuk ini sendiri Alhamdulillah mungkin di dalam bulan-bulan Agustus ini kita mengenal namanya Pasarian Sundan Dalam yang ada di Sukolilo Maret ini ini kalau tidak salah mungkin halnya akan diadakan tanggal 23 Agustus barangkali kita sempat ke sana jadi sekaligus meliput apa ritual-ritual dari masyarakat sekitar itu untuk penghormatan kepada beliau siap ini semacam undangan buat kita buat gerbang pulau Madura untuk apa namanya takziah hadiri undangan dari keluarga besar Sukolilo ketua istofanya Bintere Sabidi kalau sudah ada dimana mesti laporan saya ada di bujuk ini itulah gunanya jaringan kita saling mengingatkan saling memberitahu yang mungkin ada yang mau disampaikan lagi sementara tidak ada terima kasih Pak D atas penjelasannya panjang lebar tentang bujuk mengenai bujuk ini sendiri kami dari gerbang pulau Madura menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya mana kalah dalam likutan kali ini kurang berkenan atau apa namanya ada yang masih kurang tentang pengertian bujuk itu sendiri kami mohon masukan dan saran dari pemirsa sekalian mungkin itu yang bisa kami sampaikan atas segala kekurangannya kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Abdul Latif Minimron Bupati Bangkalan saksikan channel Kerbang Pulau Madura di Youtube Matur Sekalangkong Bupati Bangkalan